Selamat datang di Gadgetlogi, dimana di channel ini kita akan membahas seputar teknologi dan lain-lainnya. Sebelum kita mulai video ini, kita let's go ke intro dulu, ya kan? Let's go! Kamu ingin nonton TV tapi nggak mau repot dengan perangkat TV dan antena yang nggak praktis? Nah, sekarang kamu bisa nonton TV di laptop kamu sehingga kamu bisa nonton TV dimanapun dan kapanpun. Ada banyak cara nonton TV di laptop yang bisa kamu gunakan. Namun, kamu harus hati-hati karena ada banyak cara nonton TV yang ilegal atau tidak resmi sehingga masuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum, ya. Yang biasanya itu melanggar hak cipta dan juga merupakan pembajikan konten. Berikut, Gadgetlogi sudah rangkumkan 7 cara nonton TV di laptop secara gratis dan legal. Apa saja? Sebelum mulai pembahasan ini, silahkan like, komen, dan subscribe di channel Youtube Gadgetlogi. Dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik di setiap harinya. Let's go! Kita ke konten! Nah, di konten kali ini, kalian bisa baca artikelnya di gadgetlogi.id. Di judul 7 cara nonton TV di laptop gratis dan legal. Oke, let's go! Kita ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini, kalian bisa nonton TV di laptop dengan masuk ke situs web resmi stasiun TV tersebut. Misal, kalian mau masuk ke TVRI atau Metro TV atau di RCTI atau di SCTV. Nah, ini contohnya kita masuk ke salah satu stasiun TV yang menyediakan live di situs tersebut akan menyediakan live streaming nonton TV-nya. Ini contohnya kita nonton TV di RCTI. Nah, kita tinggal masuk ke website-nya lalu kita akan disediakan live langsung atau video langsung. Video streaming-nya itu ada di sini. Nah, setelah itu, yang kedua, yaitu ada, kita close dulu. Yang kedua itu ada youtube.com. Nah, di YouTube ini, kalian bisa cari atau search dulu nama TV yang kalian ingin tonton. Contohnya seperti ini, kompas TV. Kompas TV terus, habis itu kalian klik yang live. Kompas TV live. Nah, kalau kalian nggak ketemu, pas kalian ketik nama stasiun TV-nya, kalian bisa masuk ke filter. Setelah itu, klik di bagian fitur yang live. Nah, di sini akan muncul live streaming-live streaming TV yang kalian inginkan. Seperti ini contohnya, kalau kita klik live streaming TV. Nah, di sini sudah muncul kan. Nah, itu ada, apa, ada, ini, ini live-nya kompas TV ya, ini. Nah, terus yang ketiga, yang ketiga itu dengan masuk ke situs mifu.com. Mifu.com ini juga menyediakan streaming nonton TV. Contohnya, ini di sini ada ANTV, ada stasiun TV ANTV, ada TransTV, TransTV Metro TV, TV One, dan lain-lain. Semisal kita klik yang ANTV, tapi ini harus login dulu, teman-teman. Nah, kalau kalian login, nanti kalian langsung bisa nonton di situs tersebut. Setelah itu, yang keempat. Yang keempat itu ada mitube.id. Nah, di mitube.id ini sama seperti situs-situs lainnya. Di sini sudah disediakan ada RCTI, MNC TV, INEWS, MNC, Metro TV, Kompas TV. Semisal kita klik Kompas TV. Nah, di sini akan muncul live streaming-nya secara langsung di stasiun TV Kompas TV. Kalian bisa klik login dulu untuk nonton dengan nyaman kalau ada nama kalian di situ. Oke, setelah itu ada UCTV. Nah, di UCTV ini sama seperti yang lainnya juga. Di sini ada RRI NET, Trans TV, Trans 7, terus ada MUI, ada JTV, JAK TV. Nah, di sini banyak banget sih, teman-teman. Kalian bisa milih stasiun TV yang kalian inginkan. Kita klik salah satu, kita nonton TV di sini. Nah, di sini kita lihat ya, kita nonton Trans 7. Ini live secara langsung stasiun TV. Nah, let's go yang selanjutnya yaitu ada Video.com. Di Video.com ini sama seperti yang lainnya juga. Di sini juga sudah menyediakan tempat untuk nonton TV secara online ya. Di sini ada SCTV, ada SCTV, terus ada Live Sport apalagi nih. Kayak TV nasional nih, yang TV nasional tuh ada Indosiar, ada Kompas TV, ada Metro TV, GTV, Net TV juga ada nih. Misalnya kita nonton yang Net TV-nya. Nah, di sini kalian juga bisa login dulu. Login dulu untuk berlangganan atau agar kalian bisa mengirim chat di sini, teman-teman. Seperti yang tadi ya, yang Mifu TV juga seperti itu. Sebenarnya yang Mifu TV itu tadi, kita disuruh login agar bisa memberikan chat atau tanggapan tentang Sion TV yang sedang menyiarkan. Seperti itu. Sebenarnya itu digunakan hanya untuk cheat chat saja. Atau untuk menonton dengan bareng-bareng sama orang-orang yang sama-sama nonton TV secara online. Setelah itu, yang ketujuh ada TV Tuner. Nah, kalau di TV Tuner ini, teman-teman harus beli TV Tuner-nya terlebih dahulu. Agar kalian bisa nonton TV di laptopnya. Di sini sudah ada tempat-tempatnya dan harganya juga. Harganya kalau online itu sekitar Rp150.000-Rp200.000. Tapi dengan TV Tuner, kalian bisa nonton TV di laptopnya. Yang pastinya legal, karena itu langsung dipancarkan oleh TV-TV atau menarik signal dari TV-TV. Seperti itu. Nah, demikian tujuh cara nonton TV di laptop secara gratis dan legal. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Saya ucap, see you in the next videos. Bye! Sub indo by broth3rmax